Tadinya sih buat souvenir Kamu berani benar mencuri celana cowok Yah, belum ada isinya, bungkus ini kan gak apa-apa Yalah, nanti kita bubuhi kembang pemikahan Biar si Jun tidak berpaling mencari cewek lain Kak Ake memang baik, makasih Ake Halo Jun, mari bareng selusi yuk Wah, sorry Sil Gue biasa lari pagi sama cewek yang badannya seksi Jun dapat pintar cari barang bagi Ayo kita lari coi ya Ayo saya Dah, kita lari duluan ye Dah sir, sukanya sama si kura-kura ninja Halo Jun Halo Hen Iya lari-lari nih Iya Ngalin pacar baru gue Waduh Tomo Jun Tomo Ganteng gak? Wah ganteng banget, cocok Lo bener-bener gak salah pilihan Sama Gue kesana ya Iya oke Yaudah Waduh, pemandangan disini indah sekali Oh iya Si bos tadi kan mau jalan sama Henny sama papanya Biar dah nanti Ake samperin Tuh kan pemandangannya indah banget kan Hah? Ya iya om Tapi Henny tuh pengen ke tempatnya Bang Tomo Henny tuh kangen sama dia Aduh kamu kok Bang Tomo-Bang Tomo melulu sih dari tadi Kamu naksir sama dia? Iya Abisnya dia praklian sih meskipun tua juga Bagian kan dia liburannya di dekat kira kita ya Jun ya Iya pak emang Aduh iya deh Tapi nanti kenalin ya om sama dia ya Nereh Tapi kita sekarang kesini jalan-jalan dulu dong Kita kan datang kesini mau jalan-jalan Iya gak Jun? Iya deh Sorry bos Ikut tadi keasikan terbang di taman bunga bos Pa Mendingan kita ke villa aja pa Bener kata Henny Jun soalnya udah kangen berat dia sama Mona Udah pengen ketemu pa Aduh Ini si Jun jadi demen banget ngomong Mona Mona cewek bomber itu kan? Iya Kok selera kamu jadi berubah gitu sih melihat cewek? Sejak bos ketemu sama kapal induk itu di kolam renang Jadi jatuh cintrong berat Ih aneh Loh kok pada aneh sih ngeliat Jun Biarin dong pa Jun mau milih siapa Pa Mona itu biar bomber tapi oke punya Nanti dulu Nanti dulu Ini si Henny jadi seneng sama si Bang Tomo itu setelah dia kehilangan rok Jangan-jangan kamu juga kehilangan sesuatu Iya pak Jun kehilangan celana pendek waktu Jun tinggal berenang Ah jangan-jangan barang-barang kalian tuh ada yang manfaatin Hah? Dirasat eke juga begitu bos Sorry ya eke mau cabut mau menyelidiki hal ini ya bos ya Betul kek Sejak celananya diberi kembang pemikahan Si Jun jadi sayang sama Mona Oh siapa dulu dong? Pak Tomo Celananya itu masih kamu simpan kan? Masih kek celananya Mona simpan di dalam kamar Kakek juga nyimpan rok di kamar eh Loh kakek nyimpan roknya siapa? Enggak Kakek keselil lidah Maksud kakek Kamu tuh kalo pake rok cantik Hehehe Penampilan kamu seperti Sri Devi Ah kakek tau aja Siapa bilang kayak Sri Dewi Lebih jelas kayak kapal induk kena bom Aku mau periksa kamar kapal induk yang kena bom ini ah Wah ini ada kotak nih Dia nang jeronek ya nang kato ke si bos Saya ingin nyongar pindah nang kamarnya si kakek Wah rupanya si kakek nyimpan roknya Henny Ege abis disingkirin nih Sekarang Ege ganti sama rok si Mona Hehehe Rasain lo senjata makan tuan lo Hehehe Ege mau ngetes apa bener si kakek masih naksir Henny Nah sekarang Halo Kek Calon istri kakek si Henny dateng tuh Loh siapa bila aku naksir Henny Aku naksir kamu Mona Aduh bener-bener cantik ya Mona Hehehe Seperti ubur-ubur Hehehe Jadi kakek naksir Mona Iya Iya sih kakek Tapi kok Mona jadi suka juga sama kakek Beda aja deh kakek ya Biar si Jun cari cewek lain ya Biar sehaja eh Dia pasaran sama cewek yang kurus itu Eh ayo kita jalan-jalan Mona Kita cari jagung bakar Emang kakek masih bisa makan jagung bakar? Ya kita paksain deh yuk Hehehe Bang kamu katanya suka sama Henny Kok sekarang jalannya sama Mona? Loh siapa bilang saya suka sama kamu Henny Wah aku suka sama Mona Ayo Mona sayang Putri Duyung Ayo kita jalan-jalan Sorry ya Henny Ini colur gue ambil Abis pake oke suka Ambil deh sana Kenapa yang juga barang bekas gitu gue sipet siapa? Uduh banget ya Hehehe Ayo kita liat yang lainnya yuk Kemana lagi siapa? Udah deh kita pulang aja deh Soalnya kan Jun kangen sama Sylvie nih Si Loh tadi kamu bilang kangen sama Mona Sekarang kangen sama Sylvie Kok cepet banget sih berubahnya? Eh papa ngaco deh Siapa yang kangen sama si Bomber Mona itu? Wah Masa sih Jun udah lupa mah yang diomongin barusan? Hen Kamu juga masih kangen sama Bang Tomo si kakek itu? Ih om ngomong apa sih? Boro-boro kangen gak tampangnya judul sebel Kok kalian begini sih? Aku jadi bingung Eh udah kita pulang ke Vilae Ayo pulang malah Gitu dong yuk Halo Sylvie Kenalin nih pacarku yang baru Oh iya Saya Bang Tomo Oh iya Nama saya Sylvie Loh Buangnya Bang Tomo ini yang pacarnya adiknya si Jun ya? Namanya Henny Itu kan cuma iseng saja Tapi kalo pacar yang serius Ini dia Oke deh Sylvie Nanti kalo kita married Dia diletak kita indangin saya Masa kita jalan lagi Dah Sylvie Dah Syukur deh Kakek itu udah lupa sama sekali sama Henny Wah gawat Itu Henny asli Amma Jun sama Pak Bondan dateng Eh kemusti cepet-cepet robah jadi Om Jin lagi nih Shhh Tuk ses dah Eh Hen Lihat deh Kok si Mona jalan bareng sama kakek itu Mesra lagi ya Jelas ya Si Mona digayat sama kakek itu Jelas Enggak ya Gua kan naksinya cuma sama Sylvie Ya Yang bener kamu gak naksir lagi sama Mona Dari kamu gak naksir lagi sama Aki Aki itu Enggak Rambini aja bingung Kenapa bisa suka sama kakek itu Hehehe Eh Wah Itu ada Sylvie sebentar ya Jun mubaikan dulu ya Halo Ngapain lagi lu nemuin saya Udah gak pacaran sama si Mona ya Pacaran sama cewek lain lagi Oh Sylvie Kamu kok jadi galak gitu sih sama Jun Dari awal kan saya emang sukanya Cuma sama kamu Percaya deh Loh Kamu gak percaya ya Ini celana kamu nih aku temuin di dekat kolam renang Ada Ini rok cewek kamu nih Hah Ini celana kamu tulisan nama kamu si Jun Itu Itu Kok Itu kan celana kamu sama celananya saja Jun Aduh Oh iya Mau bikin malu aja Bos Celan nama rok ini Yang diguna-guna kakek Ike pindahin Tau-tau ditemukin nama Sylvie Bos Ya si Oh minah-minahin bareng gak liat-liat tempat sih Aduh Kamu kok jadi mau mukul apa apa sih Apa 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 Tau-tau 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 Tau-tau